Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Kak Zaki Di Ipap Fisika kelas 9 Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Listrik statis Apa itu listrik statis? Yuk kita simak Berikut ini Ya, ngomong-ngomong soal listrik statis Kita tidak bisa lepas dari yang namanya muatan listrik Nah, apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik adalah Muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda Yang dapat mengakibatkan gaya Tarik menarik Atau gaya tolak menolak Pada dasarnya muatan listrik itu terbagi menjadi tiga Yaitu adalah muatan elektron atau muatan negatif Kemudian muatan proton atau muatan positif Dan muatan neutron atau muatan netral Benda dikatakan dia bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya Dan benda dikatakan dia bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya Benda dikatakan bermuatan netral apabila jumlah elektron dan jumlah protonnya yaitu satiman Ada beberapa benda yang ketika didekatkan bisa saling menarik Dalam hal ini kakak akan singkat benda-benda tersebut menjadi satu kalimat Bagian paling kanan dia akan selalu bermuatan positif Tetapi muatan aslinya adalah negatif Dan di bagian sebelah kiri dia akan selalu bermuatan negatif Tapi aslinya dia bermuatan positif Hmm kira-kira kenapa ya Muatan elektron yang ada di kaca akan berpindah di bagian sebelah kirinya Dan kehilangan elektron maka dia akan bermuatan positif Dan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif Makanya kenapa si kaca ini dia selalu positif dan yang di ujung kiri ini selalu negatif Dua buah benda yang saling bermuatan berjarak M Apabila saling didekatkan maka bisa terjadi gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak Gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak ini akan kita rangkum dalam suatu persamaan Yaitu adalah hukum kuil Yaitu gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak sama dengan K dikali dengan K1 dikali dengan K2 dibagi dengan R atau dibagi dengan jaraknya Kita cek dulu yuk dari soal berikut ini Dua buah benda yang bermuatan K1 sama dengan 2 kuyong K2 sama dengan 4 kuyong Terpisah sejauh 2 cm Jika K atau ketetapan kuyongnya adalah 9 x 10 pangkat 9 Nm2 per C Maka berapakah besar gaya tolak menolak keduanya K dikali dengan K2 dibagi dengan R kuadrat K 9 x 10 pangkat 9 dikali dengan 2 x 4 2 cm Karena masih dalam 2 cm Maka kita wajib mengubahnya terlebih dahulu menjadi meter Yaitu adalah 0,02 meter Atau 2 x 10 pangkat 9 dikali dengan 2 meter 2 x 10 pangkat 9 dikali dengan 2 x 4 8 dikali 10 pangkat 9 Dibagi dengan 2 x 2 x 2 x 2 Berarti bilangan perpangkatannya ini akan kita kalikan dengan perpangkatan berikutnya Yaitu menjadi 10 pangkat 1 x 2 x 4 10 pangkat 9 dikali dengan 4 x 10 pangkat 9 dikali dengan 4 x 4 M sama dengan Karena disitu ada angka 4 dan juga angka 8 Maka bisa kita coret keduanya Yaitu coret 2 x 9 x 2 18 Dikalikan 10 pangkat 9 Nah, lalu bagaimana dengan 10 pangkat negatif 4 nya ini Kita akan naikkan ke atas Ketika kita naikkan ke atas Maka negatifnya akan berubah menjadi positif Bagaimana jadinya Yaitu menjadi 10 Pangkat Maka kita akan menolak Antara 2 kemuatan tersebut Yaitu adalah 18 x 10 pangkat Ya, karena dia perkalian Maka kita tambahkan pangkatnya Menjadi pangkat 13 N Dua buka benda yang Didekatkan Bernilai Plus 2 G dan minus G Dipisahkan sejauh N Tarik menarik sebesar F Kemudian Setelahnya diubah menjadi Plus 2 G Minus 2 G Dan jaraknya diperkecil menjadi Tengah F Berapakah F2 nya? Oke Maka kita akan berlaku sistem Sistem perbandingan Sistem perbandingan F1 Dibagi dengan F2 Sama dengan K F1 F1 nya yaitu adalah F1 nya yaitu adalah F2 F2 Dikalikan dengan Dikalikan dengan Minus 1 Dibagi dengan R kuadrat Satu kuadrat Dibagi dengan H1 Dikalikan dengan Minus 2 Dibagi dengan Setengah kuadrat Nah karena itu masih Dalam sistem Sistem Bilangan Dibagi dengan Bilangan Dan dibagi oleh Bilangan yang Dibagi oleh Bilangan Maka Kita akan Ubah menjadi Perkalian Bagaimana mengubahnya? Yaitu adalah F Dibagi dengan F2 Sama dengan Minus 2 Per 1 Dikali 0,25 Dibagi dengan M Dibagi dengan 4 F Per F2 Sama dengan 2 dikali 0,25 Ya Minus 0,5 Minus 1 Dikali dengan Ini minus ya 1 dikali dengan Minus 4 Yaitu adalah Berapa? A Minus 4 Oke Maka kita akan Proleh sekarang Ya 0,5 F2 Sama dengan 4 M Maka F2 Sama dengan 4 Dibagi 0,5 F Sehingga F2 Bernilai Berapa? 8 M Nah Bagaimana? Sekarang sudah Lebih jelas kan ya Tentang bagaimana Restrik Statis Mari kita terus Belajar Fisika Karena Fisika Berkaitan dengan Lingkungan kita Fisika itu Berkaitan dengan Dirimu Diriku Dan diri kita Semuanya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!